Gempa susulan di Lombok sampai tanggal 9 Agustus pagi ini terjadi 355 kali. BMKG mencatat hingga Kamis tanggal 9 Agustus tahun 2018 pagi tercatat sebanyak 355 kali terjadi gempa susulan di Lombok, NTB. Tirto.id, pada minggu, tanggal 5 Agustus lalu gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Ritter, SR, mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, dirasakan hingga sebagian wilayah Bali. Sampai hari ini gempa susulan pun masih terjadi. Di wilayah Lombok, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mencatat hingga Kamis tanggal 9 Agustus tahun 2018 pagi tercatat sudah lebih dari 350 kali terjadi gempa susulan. Meski demikian, magnitudonya semakin hari dirasakan kian melemah. Pada, Rabu, tanggal 8 Agustus tahun 2018, misalnya, gempa susulan yang terjadi pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tercatat berkekuatan 3,9 SR. Pusat gempa berada di laut 80 km timur Laut Lombok Timur, dengan kedalaman 10 km guncangan. Gempa dirasakan MMI-3 di Mataram. Hingga tanggal 9 Agustus tahun 2018 pukul 8 waktu Indonesia Tengah telah terjadi 355 gempa susulan dari gempa M sama dengan 7.0. Tanggal 5 Agustus tahun 2018, dan 17 diantaranya gempa dirasakan. Demikian Penjelasan BMKG Selain magnitudonya, periode gempa bumi susulan yang terjadi juga semakin jarang. Berdasarkan data BMKG, sejak Kamis dini hari pukul 0 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah gempa terjadi 6 kali. Yaitu masing-masing 3 kali pada pukul 2 dan pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi 7.0 SR yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa disebut BMKG sebagai gempa utama dari rangkaian gempa sebelumnya. Pada 29 Juli tahun 2018, gempa yang juga terjadi di Lombok, jika dianalisis memiliki epicenter yang relatif sama. Berdasarkan data dari BMKG, titik energi terbesar telah keluar pada minggu yang menyebabkan getaran hingga 7,0 SR. Dan setelah kejadian energi besar tersebut Lazi masih menyisakan energi yang kecil, namun kecil kemungkinan untuk besar kembali. Justru akan sangat berbahaya jika setelah gempa besar terjadi namun tidak ada gempa susulan kecil setelahnya, berarti masih ada potensi energi besar. Kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Mataram, NTB, Kamis, tanggal 9 Agustus tahun 2018, seperti dikutip antara. Namun di Lombok, potensi energi besar tersebut telah terlewati. Ia menginformasikan kepada seluruh masyarakat Lombok diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Warga sudah boleh jika ingin kembali ke rumah, keadaan sudah berangsur aman, kata Dwikorita. Sekian prediksi untuk gempa yang terjadi hari ini Kamis tanggal 9 Agustus tahun 2018. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo. Lonceng di pojok kanan. Terima kasih.